bongkar slotnya ada berapa untuk slow drumnya mau dibongkar cuman takut ya gimana solusinya jadi slotnya ada berapa bisa nambah atau enggak ya jadi solusinya itu caranya kita close kita cari webnya brosur Nah kita download GPU Z untuk Windows ya eh kembali lagi di channel ini jadi ini ini ada laptop dia RAM nya telah 8GB ya tuh 8GB jadikan eh seumpama kita nggak tahu ya ini slotnya ada berapa nih kita nggak mau bongkar slotnya ada berapa untuk slow drumnya mau dibongkar cuman takut ya gimana solusinya jadi slotnya ada berapa bisa nambah atau enggak ya jadi solusinya itu caranya kita close kita cari webnya brosur Nah kita download GPU Z untuk Windows ya tinggal klik unduh karena ini udah ke download kita udah nyimpen di download ini loh Open file Nah install aja langsung ya untuk GPU Z nya yes Nah setelah itu kita klik ini next ya ya kan setelah itu next lagi next ya kred desktop next juga ya install ya itu setelah install gini kita centang aja finish di depan otomatis ada GPU Z jadi ini kegunaannya bisa melihat eh berapa slot ya Nah disini klik di busetnya langsung klik dia akan muncul seperti ini dia akan update ya oke nah jangan cek nah langsung continue aja nah disini udah kelihatan nah disini udah kelihatan disini ada Intel nya socket nya ya socket 1449 ya Intel nya i5 generasi 11 ini spesifikasi spesifikasi prosesor nya ya nah untuk melihat cat nya disini tuh ya ini untuk melihat mainboard nya tuh mainboard nya Lenovo ya PC Express ya tuh ya untuk melihat RAM nya disini memorinya nih berdual-dual channel berarti eh di dalam ada dua eh slot ya ada dua slot DDR4 8GB nih ya untuk speednya slot 122 tuh ya jadi ada dua slot ya ini terpasang satu ya 8GB ya jangan lupa like dan subscribe untuk VGA ini ya MX450 ya 50 fans ya Oh ya tuh ya tuh ya jadi eh ini Intel nya ini melihat RAM nya berapa itu disini berarti kita bisa tambah eh satu slot lagi ya ini karena kepake satu slot 8GB ya jadi kita bisa nambah lagi itu caranya kalau kita bongkar PC ataupun cara bongkar tidak bongkar laptop ya mau melihat sebaik sih ya spesifikasi ada memo slot memory nya double atau enggak gitu ya disini ya kalau dual seperti ini berarti double ya gitu aja Oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe Terima kasih hai 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 hai